Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi disini bersama Nasdidi Rianto Kali ini akan menelusuri salah satu rumah ulama yang ada di Provinsi Aceh, Nangro Darussalam Siapakah dia? Tentu tidak sabar bukan? Nah beliau ini adalah salah satu pewakif Eh bukan salah satu, memang pewakif ya Pewakif Hotel yang ada di Mekah Al-Mukaroma Nah hotel ini sekarang diwakafkan untuk masyarakat seluruh Seluruh guys, bukan hanya satu dua orang Tapi seluruh rakyat Aceh Nah bagi yang melaksanakan haji Ataupun untuk melaksanakan pendidikan Mencari ilmu di berada di kota Mekah Akan mendapatkan hasil dari investasi ini guys Masya Allah guys Keren banget bukan? Dan aku sedikit kesasar mencari kesana kemari Saking penasarannya aku tetap maksakan diri untuk menelusuri tempat ini guys Nah rumah beliau itu sudah kelihatan tuh dari sini Nah ini kita lihat sawah-sawah ya guys Seru juga sih Untung bawa mobil kecil ya Kalau mobil besar tidak bisa masuk kemari Nah ini pintu gerbang rumahnya Wah ada kelapa Ada kurma Nah ini dia rumahnya Namanya Yang terkenal atau tersohor di Aceh Yaitu Habibuga Yang bernama aslinya Habib Abdul Rahman Bin Alwi Al-Hafsi Nah aku saat ini sedang bercerita guys Dengan salah satu cicit-cicitnya Yang generasi ke-6 ya Daripada Habibuga ini Nah jadi murni ya Bahwa harta kekayaannya tidak untuk keluarganya Tapi untuk kepentingan umat guys Keren banget guys Amal jariahnya keren banget guys Sampai anak cucunya ya Waduh Saya pengen seperti dia deh Seperti itu ya Dan Beliau dulu adalah orang Arab asli Yang ditugaskan oleh kerajaan Arab Saudi Untuk berda'wah Menciarkan agama Islam Di kawasan Aceh Nah namun Dia setelah menyelesaikan misinya Kembali ke kota Mekah Tetapi Masyarakat Aceh Menyurati Kerajaan Arab Saudi Bahwa Habibuga ini Diperlukan kembali ke Aceh Sehingga kembali ke Aceh Dan berda'wah Sehingga sudah menyatu dengan masyarakat Aceh Dan beliau juga meninggal Sampai menutup isinya Di Aceh ya Sehingga semua harta kekayaannya Yang ada di Mekah Diwakafkan untuk kepentingan masyarakat Aceh Nah jadi Bagi kalian yang Ingin naik haji Berwarga negara Eh berwarga negara Berkat tepikan Aceh Kalian akan mendapatkan Hasil dari Investasi Ataupun Wakaf Daripada Habibuga ini Sebesar Kurang lebih 5 jutaan ya Untuk saat ini Seperti itu Kalau dirupiahkan Waduh Masya Allah Keren banget Jadi masyarakat Aceh Semua dapat guys Nah jadi bisa untuk Oleh-oleh ya Kalau dari Mekah Ataupun untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya Bagi masyarakat Ataupun Student Ataupun Mahasiswa Yang kuliah disana Juga mendapatkan Untuk biaya kuliah disini Masya Allah guys Dan ini salah satu Yang aku temui adalah Salah satu keturunannya Dia mengatakan bahwa Ya Mereka tidak mendapat apapun Dari hasil Wakaf yang saat ini Berupa hotel yang ada di Mekah Yang disewakan oleh Sudan dan Malaysia ya Saat ini Sehingga Profitnya Hasil dari Pada hotel tersebut Akan dibagi-bagi Untuk masyarakat Aceh Nah konon nih Ceritanya Wakaf ini Sedang diulik guys Sedang mau diambil guys Sama Pemerintah Konoha Atau Apa namanya Wakanda ya Namun Keluarga menolaknya guys Cukup sekian ya guys Untuk saat ini Bagi yang kalian ingin Mengetahui lebih detail Boleh dong Hibungi aku Atau Akanku ajak ke tempat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya